Selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Ignatius Jonan. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 17 Oktober 2018, kita akan bersama-sama mengikuti acara kuliah umum bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Ignatius Jonan. Acara ini merupakan bagian dari mata kuliah KU4078 Studium Generale. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di mohon berdiri. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi. Hadirin di silakan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi. Yang terhormat dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Ignatius Jonan. Selamat pagi dan 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 selamat pagi. Selamat datang Pak Selafahli Menteri Pak Yodo dengan saya seangkatan Sama-sama angkatan di bawah 160 cm Yang terhormat Kepala Badan Geologi Bapak Rudi Suhendar Para dekan disini dekan FTI Profesor Deddy Ini dekan kami Pak Menteri Silahkan berdiri Pak Deddy Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Profesor Srividyantoro Pak Kak Prodi dan juga ini Stafnya Pak Menteri di Jakarta Lalu kawan kita Pak Dari Geologi Ini ahli Geologi Pak Geologi Kawan-kawan dosen Tenaga kependidikan Yang saya cintai Andai-andai mahasiswa sekalian Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT Berkat rahmat dan ridoknya Kita pagi hari ini Bisa berkumpul bersama-sama dengan Pak Menteri Pak Menteri selamat datang Kami ucapkan Terima kasih atas perkenaan Bapak sudah hadir Di tengah-tengah kami semua Saya lihat kursi ini sayap kiri sampai kanan Penuh semua Pak Menteri Semuanya menyambut Bapak Silahkan adik-adik sekali lagi sambut Pak Menteri Adik-adik sekalian Kalau mungkin ada yang Harus saya reminding kembali Pak Menteri ini Pernah memiliki prestasi yang luar biasa Ketika beliau Memimpin PT Kereta Api Indonesia Suatu bisnis proses engineering luar biasa Suatu terobosan luar biasa Sehingga sekarang PT Kereta Api Memiliki layanan yang kita Sama-sama nikmati Dan ini suatu terobosan yang jarang Dilakukan oleh banyak orang Terima kasih Pak Menteri Saya sering naik kereta api Sekarang berkat Pak Menteri Silahkan Applaus lagi Saya teringat ketika Cerita kepada adik-adik Di dalam terminologi Entrepreneurial University Arah ITB ke depan Maka Dalam entrepreneur itu Pemimpin adalah Manusia biasa Yang menghasilkan Karya luar biasa Salah satu Di antaranya adalah Pak Menteri kita di sini Terbukti ketika kereta api Terobosannya luar biasa Pak Menteri saya ingin laporkan bahwa ITB saat ini memiliki 22.000 mahasiswa Dan hari ini adalah kuliah umum Atau studium general Yang tujuannya adalah Memberikan wawasan kepada Adik-adik mahasiswa Terkait perkembangan Yang tidak ada di dalam kampus Sehingga Insya Allah Apa yang Pak Menteri akan sampaikan Akan memperkaya Wawasan dan pengetahuan Adik-adik mahasiswa semua Yang kedua Kami terdiri dari 1.400 dosen Ke 1.400 dosen ini Terdiri dari 102 Kelompok keahlian Dari 102 Kelompok keahlian ini Sebagian besar diantaranya Terkait dengan energi Dari mulai hulu Sampai hilir Dari mulai pertambangan Geofisik Geologi Kemudian lagi ada Perminyakan Termasuk juga Hilirnya ada teknik kimia Termasuk listriknya Dari Kelompok keahlian yang ada disini Maka semuanya terkait Langsung dengan Kementerian Pak Menteri Dan diantaranya juga Mungkin Pak Menteri Sempat mendengar Atau membaca di media Anda kelompok keahlian kami Yang masuk ke energi baru Terbarukan Sesuai dengan tempatnya Pak Dirjen Yaitu bagaimana Memproses Sawit Menjadi Green Diesel Green After Yang kemudian ini Menjadi peluang baru Untuk bisa mengurangi Impor BBM Menjadi Produksi BBM Berbasis energi Yang baru Yaitu sawit Kami punya kawan-kawan Tim dari Katalis Yang bisa Memerubah Sawit Inti Menjadi BioAftur Dan kalau Pak Menteri Berkenan dan ada waktu Nanti setelah kuliah umum Juga kami akan Mengundang Pak Menteri Ketempat laboratorium itu Insya Allah Akan kami lakukan Dalam skala yang lebih besar Dengan Pertamina Beberapa bulannya akan datang Tidak banyak yang akan Saya sampaikan Karena ada yang lebih penting lagi Yaitu paparan dari Pak Menteri Sekali lagi Pak Menteri Terima kasih banyak Untuk kehadirannya Andai-andai Marilah kita dengarkan Paparan dari Pak Menteri kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Kita akan memasuki Acara utama pada hari ini Yaitu kuliah umum Yang akan disampaikan Oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bapak Ignasius Jonan Sebelum sesi penyampaian Kuliah umum dimulai Izinkan saya membacakan Riwayat hidup Dari Bapak Ignasius Jonan Bapak Ignasius Jonan Saat ini menjabat Sebagai Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabinet Kerja Republik Indonesia Dari tahun 2016 Hingga sekarang Kemudian pernah menjadi Menteri Perhubungan Kabinet Kerja Republik Indonesia Dari tahun 2014 Sampai 2016 Kemudian Bapak Ignasius Jonan Pernah menjadi CEO PT Kereta Api Indonesia Pada tahun 2009 Sampai 2014 Dan beberapa pengalaman Profesional lain Yang dapat dibaca pada layar Selain itu Bapak Ignasius Jonan Pernah memperoleh Penghargaan Top 3 Most Popular Minister Yang disampaikan oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Warta Ekonomi 2018 Penghargaan Outstanding Achievement Award Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Air Langga Tahun 2018 Serta Legend D'Ener Oleh Pemerintah Perancis Pada tahun 2015 Dan beberapa Penghargaan lain Yang dapat dibaca Pada layar Bapak Ignasius Jonan Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Air Langga Lalu melanjutkan Kepada Master of Arts Pada jurusan International Relations and Affairs Fletcher School Tufts University Hadirin Mari kita sambut Dengan meriah Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Bapak Ignasius Jonan Yang saya hormati Bapak Rektor ITB Rekan-rekan saya Dari Kementerian SDM Ada Pak Dirjen Energi Baru Terbarukan Dan Penservasi Energi Pak Ridah Ini Angkatan 82 ITB Teknik Perminyakan Bukan Geologi Pak Rektor Pak Yudho Stafali saya Ini Teknik Industri 82 Eh Teknik Kimia Maaf 82 Kalau yang lebih junior Saya enggak apa Sekolahnya apa itu Kaprodi Bapak-bapak Dekan Adik-adik sekalian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Ini yang pertama Saya ucapkan terima kasih Pak Rektor Ini satu kehormatan besar Buat saya Untuk Bisa sharing disini Di ITB Mungkin terakhir Saya kesini Itu tahun 2012 Kalau enggak 2011 Jadi ini Tadi LO Bapak Yang menjemput saya Tadi siapa ya Enggak kelihatan disini Yang umurnya Ini kecuali pengajar Kecuali pengajar Pak Rektor Kecuali yang rekan-rekan saya Yang umurnya di atas 25 Siapa? Enggak ada Yang umurnya di atas 22 Siapa? Enggak ada juga Enggak ada ya Yang umurnya di atas 21 Siapa? Oh iya Oh iya Oh iya Loh kok sudah pakai Kaca pembesar Semua ini Kenapa? Sudah pakai Kaca mata Kenapa? Atau mungkin Kalau Loh Pak Rektor Belum pakai ya Plus Pak ya Iya Pak Dekan pakai juga Plus Oh iya Begini Saya mulai begini dulu Usia saya Itu kurang lebih sama Usia saya Usia Pak Rektor Usia Pak Dirjen Ini sama Kurang lebih Tapi saya belum pakai Kaca mata Sampai sekarang Belum pakai Belum pakai saya Pak Rektor Baik baca Maupun ngintip Belum Nah Itu Kenapa? Karena waktu dulu Saya Waktu masih muda Seperti adik-adik sekalian itu Saya jarang masuk sekolah Iya Jarang masuk sekolah Saya itu Iya Nah Kalau yang masuk sekolah Seperti Pak Dirjen Saya gak tahu Pak Rektor Belum tanya saya Yang masuk sekolah Seperti Pak Dirjen Ini Pak Stafali saya Pak Yudho Ini sekolahnya dulu Setelah ITB di MIT ya Pak ya Nah itu akibatnya Pak Kacamata Dan apa Tahu gak Walaupun usianya sama Saya sudah Tahun keempat Sebagai menteri Beliau belum jadi menteri Nah Betul Kalau dulu Saya sungguh-sungguh sekolah Pasti saya pakai kacamata Sekarang Dan Bukan menteri Nah Itu Ya Maksud saya begini Orang bersekolah itu Adalah Sekolah itu Mengajarkan Cara berpikir Yang sistematis Cara berpikir yang logis Cara berpikir yang Berdasarkan data Yang empiris Tapi Satu yang saya Sangat menganjurkan Kepada adik-adik semua Apapun Prodi yang diambil Itu harus Dalam hidup itu Menggunakan Akal sehat Ini penting loh Ya Saya jarang masuk sekolah Menggunakan akal sehat Tidak pakai kacamata Dan jadi menteri Umur 50 Nah Pak Dirjang saya Banyak sekolah Pakai kacamata Mungkin Kurang akal sehat Nah Gitu Mungkin Ya Saya gak berani Kalau Pak Rektor Saya mulai Kita Anu ya Gak usah Terlalu serius ya Ya Gitu Nah Ada Anu gak Yang Mengedarkan mic Gak ya Minta tolong Petugasnya Jadi saya nunjuk orang Disini ya Boleh ya Boleh Boleh Pak Rektor ya Boleh Ini kalau Leadership Ya Kalau Anda ingin Punya aspirasi Menjadi pemimpin Ini Satu statement dari Peter Draker Sudah meninggal Beliau Itu Saya selalu Percaya Ini Di dalam Organisasi Itu Saya selalu Percaya Ini Coba Siapa yang Mau baca Murid aja Murid Mahasiswa Silahkan Micnya Dihudupin Agak Geras Tapi Ya Ya Tenang 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 Apa artinya Artinya Hanya Tiga Tiga Hal Yang Terjadi Secara natural Di organisasi Friction Atau Gesekan Confusion Atau Kebingungan Dan Under performance Atau Atau Performa yang Kurang Yang Yang Lainnya Itu Dibutuhkan Leadership Atau Pemimpinan Ya Jadi Kalau Anda Mimpin Organisasi Nantinya Apapun Bentuknya Itu Menurut saya Ini Terjadi Di seluruh Dunia Juga Sama Makanya Organisasi Itu Harus Ada Pemimpinnya Karena Kalau Tidak Ya Tiga Hal Itu Yang Biasanya Terjadi Satu Friksi Dua Itu Kebingungan Ketidak Pastian Yang Ketiga Itu Kinerja Yang Atau Prestasi Yang Kurang Lainnya Itu Harus Bisa Harus Meminta Satu Kepemimpinan Yang Baik Nanti Kalau Belajar Teknisnya Dari Ini Para Guru Besar Bapak Ahli Geologi Geophysics Geology Tapi Sudah Lama Tidak Kelapangan Pasti Bapak Ya Karena Patiknya Tangan Panjang Sudah Ya Dengan Pak Rektor Sama Ini Statement Dari Napoleon Bonapart Napoleon Bonapart Ini Salah Satu Ahli Strategi Militer Panglima Perang Di Jaman Militer Modern Di Dunia Yang Buku-bukunya Yang Teori-teori Perangnya Atau Strategi Perangnya Itu Masih Digunakan Di Hampir Semua Akademi Militer Di Dunia Sampai Sekarang Ini kan Orang Besar Orang Besar Sekali Nanti Coba Cek Di Di Apa Di Internet Napoleon Bonapart Itu Siapa Coba Dibaca Siapa Yang Mau Baca Lagi Ya Sebelahnya If you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight the lions will die like a dog. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight like a lion. Apa Apa Artinya Jadi jika kamu membuat suatu pasukan, itu berisi 100 singa, tapi pemimpinnya adalah anjing, ya Iya Iya Betul 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 Di dalam Dalam Bertempuran apapun Singa itu akan mati seperti anjing Tapi Tapi apabila Membuat satu pasukan terdiri dari 100 anjing tapi pemimpinnya adalah sekor singa semua anjing tersebut akan bertarung layaknya sekor singa ini karena topiknya leadership ya, jadi saya cerita ini bahwa makanya saya selalu bilang begini, kalau Anda memilih pemimpin, Anda harus yakin bahwa yang Anda pilih itu bisa membawa organisasi atau yang dipimpin itu menjadi ke arah yang diharapkan ke arah yang lebih baik jadi jangan emosional milihnya yang kedua juga milihnya itu tidak boleh bermordial kalau bisa begitu ini Napoleon loh yang ngomong kalau kita bangun sebuah army itu ya militer atau apalah ya, organisasi gitu yang terdiri dari 100 singa kalau pemimpinnya itu anjing nanti perangnya itu 100 singa itu kayak anjing kalau dibalik pemimpinnya seperti singa dengan 100 anjing anjingnya ini ikut seperti singa nah kira-kira begitu Napoleon di dalam karirnya sebagai tentara dan sebagai kaisar Perancis itu 500 kali perang memimpin perang mulai letnan sampai menjadi kaisar ya ada perang-perang besar yang terkenal waterloo lah dan sebagainya ya ya ada berapa kalah lah juga ya waktu beliau sudah dinobatkan menjadi kaisar Perancis itu kalau memimpin perang masih di depan naik gudah pakai tangan panjang juga sih pak zaman dulu pak nah ini saya ngambil dari buku Peter Drager nanti bisa ini semua nanti bisa di anu ya di download apa yang saya presentasikan bisa minta ke organisernya di download bisa jadi kalau gak mau nyacet nanti di copy ya bisa ya tugas oh tugas mencatat ya bagus bagus begini karena dulu itu saya juga jarang masuk sekolah akhirnya apa akibatnya tulisan saya itu jelek sekarang karena jarang mencatat saya itu mau ujian pinjem fotokopi teman ya tapi ujiannya saya dapat teman yang nyacet malah dapat D siapa yang mau baca agak panjang siapa yang mau baca ini ayo ya kalau rambutnya udah dicat pasti bacanya agak banyak lah ya bukan penyanyi kan ya bukan ya silahkan leadership or money it is a responsibility Peter F. Drucker artinya apa coba jadi menjadi pemimpin adalah sebuah tanggung jawab semua orang yang sudah di mengalaminya hanya tahu empat simple empat simple things nomor satu mereka sebagai pemimpin akan memiliki pengikut dan kedua membuat diri sendiri sebagai seorang pemimpin bukan sebuah popularitas lebih baik untuk hasil pemimpin sangat-sangat terlihat dan mereka menjadi contoh dan terakhir bukan sebuah ranking sebuah kesempatan maupun title jabatan atau ya jabatan atau uang itu adalah sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan kira-kira betul lah ya jadi ya terima kasih jadi kalau satu hari anda punya memiliki inspirasi laki yang menjadi pemimpin itu harus dianggap kepemimpinan itu adalah amanah mungkin bahasanya yang lebih pas itu amanah kalau dalam konteks barat itu kepemimpinan itu adalah tanggung jawab makanya kata-katanya disini ditulis responsibility itu sebenarnya kalau pakai bahasa Indonesia dengan spirit kultur timur itu disebut kepemimpinan itu adalah amanah jadi kalau amanah ya tanggung jawab makanya sekarang kalau di platform politik politik negara yang sudah demokratis seperti juga di Indonesia itu gak bisa kalau menjadi pemimpin itu harus di dalam jiwanya itu menganggap bahwa ini pekerjaannya adalah amanah tidak bisa lagi menjadi pemimpin itu harus minta dilayani ini penting loh ya zaman waktu pak rektor mahasiswa saya mahasiswa mungkin para dekan pak dirjen juga mahasiswa ini beda zaman dulu itu kita lihat wali kota bandung aja takutnya setengah mati betul pak rektor ya betul ya nah gitu ya nah ini teorinya teori barat jadi ngomongnya leadership itu responsibility leadership itu amanah satu ada yang lebih penting kalau lihat dari empat poin ini ada dua yang penting yang paling penting itu yang nomor tiga kalau menurut saya pemimpin itu harus memberikan contoh satu hari kalau anda memimpin anda tidak paham teknis sama sekali itu gak apa-apa ya tapi anda harus memberikan contoh supaya pengikut anda itu mau mengerjakan apa yang menjadi tugas utama apa yang menjadi tujuan atau cita-cita dari organisasi itu tadi pak rektor mengatakan saya enam tahun hampir enam tahun saya memimpin kereta api sebelumnya saya bangkir saya banker dua puluh tahun sebelum saya memimpin kereta api saya pernah kemana-mana ya udah pernah taruh di Tokyo pernah taruh di mana gitu ya saya ini banker sama dengan Pak Menristek Dikti pak jadi Pak Menristek Dikti itu sekolahnya dia akuntan pak sama seperti saya jadi saya banker pernah di City Bank juga tadi kalau lihat resume saya saya gak ngerti kereta api kok sama sekali waktu saya ditugaskan saya udah bilang satu saya tidak paham transportasi yang kedua saya apalagi kereta api karena ini ilmunya banyak spesifik tapi enam tahun hampir enam tahun saya pimpin Alhamdulillah jauh membaik layanannya ya ilmunya satu ngasih contoh karena waktu saya masuk kereta api ya setiap kali saya lihat ya awal-awal ya misalnya ada kecelakaan itu selalu terjadi hari Sabtu dan Minggu kenapa? karena banyak para senior di kereta api dan pemimpin di kereta api kalau Sabtu Minggu libur dia nah saya balik oke kalau gitu tiap Sabtu Minggu masuk liburnya milih aja hari kerja yang lain nah gitu termasuk saya nah kalau saya ngomong anak buah saya menjalankan saya enggak lama-lama luntur ini contohnya nanti kalau mau minta sesi sendiri mungkin fakultas yang ngurusi prodi transportasi kalau mau kelas sendiri sih tentang kereta api sih saya mau cerita sih pak tapi enggak satu jam setengah ya mungkin 3-4 jam lah soal lain itu yang nomor dua kalau menurut Peter Drager dan menurut saya juga kepemimpinan itu yang penting hasilnya apa bukan popularitasnya ya ini beda-beda kalau sudah di tingkat kepemimpinan politik tingkat kepemimpinan nasional seperti tugas saya sekarang para menteri mungkin dan kepala badan yang tingkat nasional ini beda-beda mungkin tapi apa yang saya yakini bahwa memimpin itu itu harus targetnya hasil bukan dia jadi populer tapi enggak ada hasilnya kalau saya saya enggak cocok itu kalau anda lihat rekaman di youtube ya coba tulis aja nama saya kereta api nama saya desk kereta api indonesia wah banyak rekaman youtube nya kalau dulu saya enggak keras sekali layanan kereta api enggak akan seperti sekarang dulu coba kalau naik kereta tapi ini anda naik kereta api sudah bagus ya iya coba ini pak dekan segala ya jaman naik kereta api jaman dulu pak rektor ya waduh berdiri aja enggak bisa Jakarta Bandung betul ya berantakan sekali kalau dulu saya enggak keras sekali layanan kereta api enggak akan serapi ini saya masuk kereta api 2009 2010 ada konferensi per kereta api yang se-Asia di New Delhi saya ketemu kalau di sana kereta api itu pemimpinnya yang nomor 1 itu tingkatnya menteri namanya menteri per kereta api namanya lalu prasat saya taruhan sama beliau gini deh taruhan dengan saya siapa lebih cepat bisa membuat layanan kereta api itu tidak ada penumpang naik di atas atap aja kalah sama saya selesai Indonesia di sana masih naik kita mesti kasih contoh dan tidak apa namanya kalau saya mau populer ya saya enggak tertipkan kalau tertipkan itu ributnya besar sekali seluruh Jawa Sumatera ini kalau mau transformasi mungkin ilmu ini untuk adik-adik enggak kepikiran ini sampai mana gitu ya tapi ini karena besertanya banyak berapa juga dosen yang pengajar siapa ya yang mengajar siapa ya pengajar ya baik nah ini begini kalau mau melakukan transformasi saya ngambil dari bukunya John Cotter artikelnya John Cotter Leading Change itu di Harvard Business Review 1995 mungkin pada belum lahir ya itu ada delapan hal yang harus dilakukan kalau mau melakukan transformasi ya enggak apa-apa kan ini banyak pengurusnya BEM segala macam kalau mau melakukan transformasi ini yang harus dilakukan yang mau baca siapa Anda yang mau baca enggak ini lebih panjang lagi ya baca satu-satu deh siapa yang mau baca kepanjangan ya iya kepanjangan oke jadi ada delapan step kalau mau melakukan transformasi organisasi ini ini lebih advance lagi mungkin enggak bisa membayangkan ya kecuali yang urus organisasi sudah banyak kayak Pak Rektor Pak Dekan dan sebagainya yang pertama itu harus ada perasaan bahwa ini ada kepentingan untuk adanya transformasi atau berubah waktu saya masuk di kereta api enggak ada saya masuk di kereta api panggil waktu itu ada wakil direktur utama sudah almarhum Pak Sudar Nur Ramadan 30 tahun waktu saya masuk kereta api itu beliau di kereta api sudah 35 tahun saya tanya Pak ini kereta api kok berantakan begini orang ada kartis enggak ada kartis naik dan sebagainya kenapa enggak mau ditertipkan jawabannya gampang ya ditertipkan enggak gaji saya sama Pak wah ini dia ini menarik juga satu yang kedua kebetulan almarhum Pak Termo itu sekolahnya bukan di ITB ada yang di ITB saya cerita ya gitu direktur teknik saya waktu itu namanya Pak Termawan Daud ITB teknik sipil 71 Pak jadi tidak mungkin ada yang lebih senior dari beliau di ruangan ini tahu ya Pak ya 71 Pak Pak Jekan angkatan berapa pasti belum lah ya gitu ya seumur saya lah kira-kira nah saya tanya dengan Pak Termawan kenapa toilet di gerbong kereta api ya itu langsung jatuh ke tanah waktu itu ya kan Pak langsung jatuh aja ke tanah mau kencing mau buang air besar jatuh aja ke tanah sekarang sudah enggak ada enggak ada kan sekarang ya enggak ada Anda enggak ngalami itu enggak ada jawabannya Pak Termawan begini ya dari dulu juga begitu Pak ya ampun ini bagaimana ini orang saya bilang bisa enggak dibuat enggak bisa kenapa enggak bisa ya gerbongnya isinya banyak loh Boeing 747 itu isinya 450 orang terbang toiletnya langsung jatuh ke tanah enggak itu dan Pak Termawan pakai kacamata loh pakai kacamata betul oke lalu ini sense of urgency lalu saya panggil gini panggil INKA industri kereta api di Mediun panggil Pak Dirutnya waktu itu sudah almarhum juga Pak Rus diatmokong itu teknik mesin Pak ITP teknik mesin 75 kalau enggak salah Pak Rus itu saya bilang bisa enggak bikin toilet ramah lingkungan jadi tidak langsung jatuh ke tanah bisa pakai sistem bakteri bisa saya kasih waktu coba 6 bulan balik ke saya prototipnya ada mau dicoba enggak mau saya tanya harganya berapa nah ini ini saya mau ngajarin soal kewarasan itu ya ya benar harganya berapa 500 juta Pak satu toilet itu 500 juta waktu itu saya masih ingat tahun 2009 saya tanya harganya satu mobil Toyota Kijang berapa Pak sekarang 250 lo masa satu toilet harganya dua Toyota Kijang nah itu Pak jadi ini kalau teman-teman ada pengajar dari teknik mesin tolong diajarin mahasiswanya agak berubah ya siapa yang sekolah teknik mesin nah itu ya ngomong dengan Pak Dekanya ya saya bilang ya Pak Rus balik coba saya enggak mau kalau harga segitu kemahalan balik ke saya 3 minggu apa ya balik oke Pak bisa turun Pak berapa harganya 4.75 yang sama aja akhirnya saya bilang begini ini kalau dipasang ada 1500 gerbang penumpang ya kalau satu gerbang penumpang toiletnya dua itu pasang 3000 3000 toilet kalau 500 juta satu itu berapa kalau 3000 toilet uangnya berapa aja dihitung ya coba dihitung satu setengah triliun masa satu setengah triliun cuma masangin toilet aja wah saya bilang ini saya nyerah ini nah ada satu waktu itu staff saya namanya Rono Pradipto itu kepala pusat keselamatan safety standard di kereta api kepala pusatnya itu pilihannya cuma dua satu orang engineering satu orang teknik sipil biasanya atau teknik mesin atau yang kedua orang yang ilmu sekolahnya itu ilmu hukum karena ini banyak terkait dengan masalah-masalah regulasi oke nah kebetulan Rono Pradipto ini saya ajak kita bikin sendiri ajak tim saya biayai sendiri riset tiga bulan coba Jakarta, Bandung Gopar bisa jalan coba lagi Argo Promo Jakarta, Surabaya ada gangguan di Tegal wah coba lagi tiga bulan lagi berhasil pasang tiga ribu toilet dalam enam bulan paksain tau gak satu toilet itu harganya berapa akhirnya dua belas juta sekarang dipatenkan atas nama PT Keretapi Indonesia Persiru Rono Pradipto dan kawan-kawan gak ada nama saya ya itu dua belas juta tau gak Rono Pradipto itu sekolahnya apa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya nah ini ini anda kalau sekolah teknik mesti jangan kayak begitu ya ya paham ya itu namanya akal sehat masa lima ratus juta setelah saya terapkan 2012 itu per ano apa namanya kementerian perkereta apian Cina dibubarkan sama pemerintah Cina nah di di Tiongkok itu perkereta apian sama dengan India kepalanya nomor satunya pangkatnya menteri dibubarkan sama pemerintah Cina gara-gara toilet juga menterinya mengadakan pengadaan toilet satu toilet 30 ribu dolar ya sama dengan lima ratus juta waktu itu dibubarkan cuma jadi satu biru orangnya cuma dua ratus dari lima juta orang loh nah itu ya jadi kalau sekolah sekolah aja tapi akal sehat harus jalan ya gitu eh yang kedua ini ya biasalah ya harus banyak pendukung yang nomor dua nomor tiga harus punya visi tapi kalau bikin visi itu gampang ya bikin visi itu novelis bisa cerpenis bisa ya yang kalau bikin visi itu pemimpin bisa pemimpi juga bisa ya kan pemimpin dengan pemimpi itu bacanya cuma satu huruf N ya pemimpin bisa pemimpi bisa kalau bikin visi gampang tapi harus bisa mengkomunikasikan visi dan yang nomor lima harus bisa memberikan kesempatan orang lain untuk mengimplementasikan visi itu visi kalau gak bisa diimplementasikan kalau buat saya angin gak ada apa-apanya yang ngarang aja kan nulis aja gitu oke ya nomor enam ya ini gini kalau nanti satu hari jadi mimpin ya jangan kebanyakan rencana jangka panjang begini-begini akhirnya gak bisa diimplementasi yang ikuti anda capek juga sekarang saya tanya dari semua yang di ruangan ini yang pelari maraton siapa atau bekas pelari maraton angkat tangan 46,5 kilo coba berdiri minta tolong minta tolong pak berdiri ini juga menggambarkan bahwa manusia rata-rata tidak mampu lari maraton yang 46 kilo ya tidak mampu betul ya pak tidak mampu lari maraton rata-rata nah ini juga refleksi daripada kepemimpinan kalau kita membuat rencana terlalu panjang kebanyakan pengikut kita itu gak mampu jalanin itu kan kayak maraton garis finishnya jauh sekali 46 kilo 46 kilo itu Bandung kemana ya kalau dari sini kemana ya pada larang Jianjur nah gitu kan gak kuat kebanyakan kalau lari sprint kuat 100 meter 200 meter 400 meter 5 kilo lah ya 5 kilometer kuat lah 10 lah 10 K maksimum makanya kalau anda jadi pemimpin jangan pernah membuat rencana jangka panjang tanpa bikin rencana-rencana jangka pendek yang bisa dicapai cepat kalau gak putus asa yang anda aja itu semua putus asa mimpi aja nanti harus ada realisasinya jangka pendek makanya itu disebut short term wins disini nomor 7 ya biasa konsolidasi improvement ya terus bikin perubahan terus Jepang ya Jepang dan orang Jepang itu coba kalau lihat otomotif Jepang otomotif Jepang itu tiap tahun ada improvement kecil-kecil terus aja makanya otomotif Amerika makin lama makin ketinggalan ya karena improvementnya gak tiap kali satu-satu terus diimprove ini yang menurut saya penting ya yang ke delapan ya akhirnya bikin aturan saya sudah 4 tahun meninggalkan kereta api saya seneng sih tadi pagi saya naik kereta api Pak Rektor tanya dari Jakarta jam berapa jam 5.05 Pak naik kereta api persis berangkatnya 5.05 gak tepat saya tanya petugasnya masih ada yang berani merokok gak di dalam kereta api oh gak ada Pak bagus karena dulu saya yang melarang naik kereta api merokok gitu kalau saya gak melarang merokok boleh merokok tapi jangan naik kereta api sambil merokok gitu kalau yang muda sudah gak ada yang merokok ya enggak kan Pak Rektor merokok enggak Pak Dekan merokok Bapak enggak ya enggak ya saya merokok loh begini loh tapi saya kalau naik kereta api saya gak merokok kalau dulu saya tidak merokok saya melarang orang naik kereta api merokok pasti ribut pasti ribut pasti yang ngomong wow anda gak merokok enak aja melarang orang gak boleh merokok tapi karena saya merokok saya melarang orang merokok saya juga tidak merokok ya sudah nurut semua nah gitu nah ini pendek siapa yang mau baca siapa yang mau baca ya there is no substitute for hard work Thomas Alva Edison oke artinya tidak ada tidak ada pengganti lain selain kerja keras Thomas Alva Edison jadi kerja keras itu tidak bisa digantikan oleh apapun tidak juga oleh pendidikan yang tinggi tidak oleh juga kecerdasan yang luar biasa ya leadership itu salah satunya adalah hard work ya kerja keras pernah baca sejarahnya Thomas Alva Edison tau gak Thomas Alva Edison itu siapa tau ya ada yang tau gak yang benar ada yang tau gak Thomas Alva Edison tau apa penemu lampu ya lampu pijar betul ya nanti bisa di cek ya sejarah hidupnya Thomas Alva Edison itu salah satu penemu besar di dalam sejarah manusia ini kan sekolahnya cuma sampai SMP ya kalau sekarang mungkin sampai SMP gitu ya mungkin kelas 12 kelas 13 kelas 14 Thomas Alva Edison satu hari dikasih surat oleh gurunya di sekolah dikasih tau tolong ini dikasihkan ibunya nah waktu sampai di rumah dikasihkan ibunya terus dia tanya isi surat itu apa bu dari guru saya ibunya bilang ini surat dari guru anda mengatakan bahwa anda sudah tidak usah masuk sekolah lagi mulai besok karena anda sudah mampu dan menguasai ilmu-ilmu yang akan diajarkan di sekolah jadi dia gak masuk lagi nah kalau gak masuk umur 14 tahun ya main ya kan main segala macam sampai menjadi penemu lampu dan pendiri general electric bertahun-tahun kemudian setelah ibunya meninggal zaman dulu ya karena pakai surat ya itu orang tua mungkin itu masih disimpan suratnya Pak Rektor masih simpan surat-surat dulu gak masih ya sebagian lah ya kalau orang tua masih simpankan ya surat-surat Thomas Alva Edison waktu ibunya meninggal dia bongkar surat-surat ibunya itu dibaca surat gurunya tahu suratnya itu apa gurunya isi surat itu apa Thomas Alva Edison guru dari Thomas Alva Edison menulis surat kepada ibunya isinya sebenarnya bukan begitu isinya apa mulai besok anak anda tidak perlu masuk sekolah lagi karena tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah ini jadi penemu besar ya saya harap adik-adik disini mungkin satu hari ada yang sangat membanggakan sekelas Thomas Alva Edison gitu kalau mungkin Pak Dekan Pak Rektor sudah agak telat lah ya karena umur ya kayak saya gitu sudah agak telat sih sudah agak telat Pak belum tentu juga sih kan Presiden Trump umur 70 istrinya juga masih cantik Pak ya ini saya kasih semangat Pak Rektor jadi ilmunya itu adalah kerja keras nggak ada yang lain saya ngomong nih dengan Pak Dirjen IPTK karena Bapak berapa puluh tahun di SDM 29 Pak Yudho ekspindan Bapak Penas ya oke saya ngomong saya ngomong dengan beliau kalau dulu saya tidak ditugaskan di kereta api kementerian SDM tidak pernah punya menteri yang namanya Ignacio Sionan saya yakin Bapak Presiden menunjuk karena beliau juga melihat apa yang saya kerjakan di kereta api ilmunya kerja keras Pak yang Pak Dirjen yang ini ya ya bentuknya bukan sih tapi betul ini nah ini Thomas Alva Edison juga siapa yang membaca agak sulit sih ini ini juga ilmu leadership coba membaca siapa gini itu Mas Alva Edison mengatakan begini kematangan itu seringkali adalah apa ya manfaatnya itu kurang ya kematangan itu manfaatnya kurang dan sulit kadang-kadang itu mengikuti perkembangan zaman ini saya mau menganjurkan begini kalau Anda nanti makin lama makan senior itu harus tetap bisa mengikuti perkembangan zaman tidak ada yang tidak apalagi sekarang dunia informasi sudah sangat cepat ilmu pengetahuan juga bisa diakses dari mana saja senioritas itu seringkali itu tidak boleh menghambat perkembangan zaman itu yang penting coba tanya misalnya saya tidak tahu Bapak lulus tahun berapa? ya sama saya lulus 86 waktu Bapak dulu bikin skripsi atau tesis pasti pakai bootstrap paling banyak kalau tidak mesin ketik pakai bootstrap kan? sama sekarang anak-anak tidak tahu bootstrap itu apa jadi ini perkembangan zaman jadi saya yakin Bapak dengan saya juga mengikuti perkembangan zaman betul Pak ya? iya jangan nanti dulu pakai bootstrap sekarang pakai WA juga tidak bisa ini penting ya siapa yang mau baca ini? silahkan choose a job you love and you will never have to work day in your life Confucius yang artinya pilihlah pekerjaan yang anda cintai karena di saat anda mengerjakan itu anda tidak akan merasa seperti mengerjakannya karena itu adalah apa yang anda cintai jadi gini ini artinya itu passion ya passion kalau anda kerja sesuatu yang anda cintai itu pasti passionnya disitu kalau mau sukses itu harus ada passionnya jangan bekerja itu karena terpaksa atau bekerja karena penghasilan mungkin kalau generasi adik-adik ini bukan bekerja karena penghasilan ya kan passion ya betul gak? atau karena penghasilan karena penghasilan atau passion kalau nanti anda satu hari bekerja siapa yang milih karena penghasilan coba angkat tangan lo boleh dong tanya dong ayo dong angkat tangan dong gak usah malu tenang aja ya yang kalau bekerja karena passion siapa? lebih banyak yang lainnya gak bekerja kepala badan pengembangan sumber daya manusia kementerian SDM itu juga guru besar guru besar ITB Profesor Wirat betul ya Pak Rektor betul Profesor Wirat Maja betul ya beliau sebelumnya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2017 waktu kegiatan lebaran saya ajak Profesor Wirat pergi ke Lampung lihat persiapan pasok BBM untuk lebaran lalu melewati jalan rel rel kereta di kota Lampung beliau ngomong begini Pak saya dulu waktu muda ditugaskan Pak Kuntoro Mangku Subroto saya kira banyak gak kenal ya mungkin kalau Bapak Dekan kenal ya Pak Kuntoro untuk mempelajari kenapa keausan rel kereta di Lampung dan Sumatera Selatan itu lebih tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan keausan rel kereta di Jawa ini Pak berarti ini teknik mesin ya Pak yang sekolah sipil siapa yang sekolah teknik sipil siapa ada sekolah transportasi ada gak sekolah mesin ada ya mesin apa terserah lah angkat tangan nah terus saya tanya Pak Wirat Prof ini dulu terus hasilnya apa kita gak nemukan Pak kenapa ini keausan nah ini saya bilang Anda itu kebanyakan belajar terus dia tanya Pak Menteri dulu ketemu gak oh ketemu waktu saya ditugaskan kereta api salah satu yang saya urusin itu adalah mengurangi keausan rel kereta api di Lampung dan Sumatera Selatan caranya gimana Bapak studinya apa lo gak usah studi rel kereta api Lampung dan Sumatera Selatan itu mayoritas digunakan untuk angkutan batubara dari Muara Enim atau Tanjung Enim sampai ketarahan angkutan batubara yang dikelola oleh Bukit Asang saya ke tempat muat batubara saya periksa ada timbangannya gak gak ada pasang timbangan begitu dipasang timbangan relnya gak aus karena beban gandarnya gak melebihi nah gitu jadi Profesor Wira itu kagum juga dengan saya iya kan iya gak pakai sekolah bisa begitu gitu loh ya jadi banyak hal yang bisa dilakukan dalam hidup itu itu dengan menggunakan apa akal sehat ya itu ngurusin teral tingkat keausannya dinormalkan itu setahun itu menghemat hampir 400 miliar waktu itu dibuat bayar gaji siapa yang mau baca silahkan itu Albert Einstein tahu ya ini salah satu ya one of the greatest thinker lah of all time one of lah the only source of knowledge is experience sumber pengetahuan yang utama adalah pengalaman Albert Einstein kayak nangis ini bacanya ini yang ngomong Albert Einstein it's not me bukan saya yang ngomong satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman jadi saya minta anda kalau nanti sekolahnya tinggi juga harus menyempatkan diri memiliki pengalaman yang luar biasa karena tidak semua apa yang kita alami dalam hidup itu bisa dibakukan menjadi keilmuan yang diajarkan betul ya betul ya pak apalagi geologi ya pak ya geologi itu kan setengah ilmu ramal pak ya lho gak pernah masuk bumi betul ya prof ya betul kan kan setengah scientific setengah ramal itu geologi namanya ini mungkin terakhir ini kalau mau jadi pemimpin kayak begini apa yang diucapkan oleh Mahatma Gandhi siapa yang mau baca silahkan you must be the change you wish to see in the world apa itu artinya kamu harus menjadi perubahan yang kamu inginkan ada di dunia asik terima kasih pak betul betul ya kalau mau kalau kita memimpin dan kita mau mengadakan perubahan kita sendiri itu juga harus menunjukkan perubahan jangan kita ngomong orang berubah kita gak mau berubah gak bisa jalan ada foto saya yang tidur di kereta api gak pernah lihat ya prof daripada dulu saya sekolah sampai dokter transportasi udah foto gitu aja lebih terkenal saya ada gak coba dicarikan lagi cari nah ini mestinya pak rektor cocok ini coba siapa yang mau baca ayo if your action inspires other to dream more learn more do more become more you are a leader John Quincy Adams John Quincy Adams itu siapa di gak tau loh masa coba di cek mungkin tetangganya John Lennon kali ya John Quincy Adams adalah kalau tidak salah Presiden Amerika ya dapat cek mungkin yang ke dua kali setelah George Washington jadi dia bilang kalau kalau tindakan Anda itu memberikan inspirasi kepada orang lain itu untuk bermimpi lebih banyak belajar lebih banyak melakukan lebih banyak dan bisa menjadi lebih baik itu Anda pemimpin nah ini biasanya ilmunya guru kalau guru biasanya mengharapkan muridnya lebih baik daripada gurunya betul Pak Rektor ya nah betul ya Pak itu kalau guru yang tidak mengharapkan muridnya lebih baik itu lebih baik tidak usah jadi guru jadi tukang sulap ya gitu ya Anda kalau jadi pemimpin atau jadi guru harus ini harus mengharapkan Anda bisa mengasih inspirasi jauh lebih banyak kepada orang lain sehingga bisa menjadi lebih baik geologis juga ngasih inspirasi banyak loh ke orang ya Pak bikin studi begini-begini orang invest ratusan juta dolar betul ya dia sendiri suruh invest gak berani siapa yang mau baca siapa yang mau baca oh iya Mbak silahkan dulu true leaders don't create followers they create more leaders seorang pemimpin sejati tidak membuat pengikut tetapi dia membuat pemimpin yang lainnya ya jadi kalau mau jadi true leaders pemimpin yang sejati itu Anda harus bisa menciptakan banyak pemimpin-pemimpin lain ya jangan orang jangan kita membuat orang tergantung pada kita terus nah ini kalau nanti mau jadi aparatur negara bisa dibaca tadi yang angkat tangan mas siapa ya there is no worse mistake in public leadership than to hold out false hope soon to be swept away tidak ada kesalahan yang lebih buruk di kemimpinan publik melainkan menahan kesalahan harapan kesalahan yang kesalahan apa ya kesalahan palsu yang lama-kelamaan bakal ter ter apa ya terlupakan yang mau terjemahkan lain siapa yang lain siapa yang mau translate yang lain agak sulit sih ini memang ya mas di belakang tapi pak rektor ini saya berapa kali ngasih kuliah umum pak rektor di banyak berguruan tinggi saya sangat apresiasi sekali pak rektor ini mahasiswa bapak ini apa namanya pengetahuannya umum pengetahuan umum terus bahasa inggrisnya juga sangat bagus saya udah ngasih speech mulai pandang Aceh sampai ke Papua pak ngasih kuliah umum pak tapi ini saya kira mahasiswanya sangat-sangat bagus makasih pak jadi saya juga semangat ya tidak ada kesalahan yang lebih buruk oleh public leadership dari menahan harapan palsu dan menunggunya untuk hilang ya gini intinya gini kalau menjadi aparatur negara atau menjadi public servant public servant itu pelayan publik itu satu ilmunya tidak boleh bohong ya titik ya udah itu aja takut sih boleh bohong gak boleh ya ini sulit loh yang ngomong Winston Churchill tau ya Winston Churchill ya tau ya tau kan siapa mantan perdana menteri inggris ya betul bukan merek rokok bukan ada kan pak ya last one aja pas nanti jam 11 ayo mas nearly all men can stand adversity but if you want to test a man's character give him power hampir seluruh manusia dapat bertahan dalam suatu apa adversity lah apa kesusahan kesusahan tapi kalau kamu ingin melihat karakter dari lelaki tersebut maka berilah kekuatan power atau kekuasaan terima kasih jadi kalau mau mengetahui karakter seseorang itu bukan apakah dia bisa menahan susah atau enggak banyak orang di dunia jutaan mungkin ratusan juta atau miliaran orang di dalam hidupnya atau masih mengalami penderitaan atau mengalami kesulitan banyak sekali itu itu bukan hebat sih biasa aja ya banyak kok ratusan juta orang juga gitu kalau mau menguji itu harus orang itu seseorang ya him itu bisa harus juga sih ya itu adalah dikasih kewenangan orangnya berubah enggak nah karena ujiannya itu kewenangan bukan kesusahan itu makanya dulu Pak Dirjen saya ya waktu dia masih pegawai negeri golongan 3A dibiarin sama istrinya nah waktu sekarang jadi Dirjen lebih diawasin karena bahaya ini ya kan misalnya begitu misalnya ini ya Pak Dirjen ya ini contohnya contohnya oke nah dunia itu kepemimpinan itu berubah dunia berubah kepemimpinan juga berubah mengikuti perkembangan zaman menurut saya tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan perkembangan zaman di dunia enggak ada nobody saya enggak pernah percaya enggak ada sama sekali mungkin hanya berapa gelintir tapi enggak bisa Napoleon juga enggak bisa dulu ya Hitler juga enggak bisa ya Mao Zedong juga enggak bisa ini Sebastian Kuh Kanselir Austria dipilih tahun 2017 itu Perdana Menteri umurnya 31 tahun Duta besar Austria di Indonesia kalau enggak salah umurnya sudah kira-kira mungkin seumur saya kalau enggak lebih ya umurnya 31 di Kanselir tahu sekolahnya apa Sebastian Kuh itu aparatur negara bekerja setelah putus sekolah dari universitas enggak selesai universitas SMA masuk masuk menjadi aparatur negara umur 20 mungkin umur 17 18 ya umur 24 jadi direktur apa 27 tahun sebagai menteri luar negeri Austria dan 31 menjadi Perdana Menteri emangkannya mau terus sekolah apa enggak lu ini harus dipertimbangkan lu iya kan kalau terus sekolah 31 enggak mungkin jadi presiden Indonesia sungguh mau sekolah apa enggak lu enggak percaya ini mumpung ada Pak Rektor Emmanuel Markong ini presiden Perancis juga umurnya 39 jadi ini pemimpin Perancis sepanjang sejarah ada negara Perancis itu pemimpin Perancis nomor 2 paling muda setelah Napoleon Napoleon kalau enggak salah menjadi pemimpin Perancis umur 36 tahun tapi pelatihnya senior ya ini Bajah Sindaket Laurel Ardern Perdana Menteri New Zealand umurnya 37 waktu Bapak Presiden berkunjung ke New Zealand mungkin awal tahun ini ya kami di briefing di kabinet yang mau ikut kunjungan ke New Zealand Perdana Menteri ini profilnya bagaimana salah catatannya Perdana Menterinya sedang hamil iya kan baru melahirkan cantik enggak? loh enggak ini saya tanya gitu cantik enggak? eh ini dek yang pakai kaos hitam cantik enggak? cantik enggak? eh cantik enggak? cantik yang belakang cantik enggak? ini cantik sama sebelahmu cantik mana? loh ini saya tanya benar loh dijawab aja kan kenapa sih? loh enggak apa aja terserah jawabannya loh ditanya cantik mana? relatif lagi ini foto disini dengan sebelah anda cantik mana? menurut anda gitu loh cantik ini? wah gimana ini? cantik ini? iya? oh ya betul belum pakai kacamata kan? belum ya makanya jawabannya jujur ya kan? ya cantik enggak mas ini? belakangnya rektor? hmm cantik apa tidak? dengan sebelah kanan anda cantik mana? lo masa sekolah teknik gak bisa ngomong yang jelas gitu ngomong yang jelas dong cantik ini? ya saya enggak penting karena apa cantik mana gitu aja cantik ini ya gimana ini? coba marah enggak ini? enggak ya kalau dengan sebelah kiri cantik mana? susah ya? cantik mana? cantik gini? oh 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 anda suka yang tua? iya 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 ya gitu bagus suka saya jujur gitu ya kan? iya jadi kalau beli motor motor bekas gitu enggak bahwa suka yang ngantik lah ya ya oke ini sudah pada takut ini Pak Rektor saya mau tanyain jawab satu lagi enggak ini saya kita itu enggak pernah kita itu enggak pernah membayangkan saya pun enggak pernah membayangkan Perdana Menteri New Zealand oh duta besar New Zealand di Indonesia mungkin usianya hampir 60 kali ya ya Pak Rida ya ya betul ya ini umur 37 jadi cantik juga bisa jadi Perdana Menteri ya paham ya mas yang baju hijau muda ya ini yang di foto ini dengan sebelah kiri anda cantik mana? cantik ini ya ampun yaudah Pak Rektor sudah berapa sampel sudah berarti cocok ini Yaubihin baru Yaubihin baru dipilih oleh Perdana Menteri Mahathir itu Menteri Tenaga Teknologi Sains Perubahan Iklim dan Alam Sekitar Malaysia 2018 umurnya 35 tahun ya ada ASEAN Ministerial Energy Meeting ASEAN Ministerial Energy Meeting jadi pertemuan Menteri-Menteri Energi Se-ASEAN mustinya akhir bulan ini ya betul ya di Singapura ya saya mustinya hadir ya saya mustinya hadir tapi saya minta Wakil Menteri yang hadir karena Menter saya ini usianya 20 tahun lebih muda dari saya dan gak tau kalau Pak Rida Menter gak ini gitu aja jadi zamannya sudah berubah ya zaman sudah berubah harus mengikuti perkembangan zaman wah ini lebih muda lagi Zed Sadik Zed Abdurrahman ini pernah vlog dengan Pak Jokowi Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia umurnya 25 nah coba anda cek sekolahnya mana coba ya loh bener di cek sendiri coba di cek nah kalau ini betul ya Pak Rektor ya Menteri Pemuda ya 25 ya lah kalau Menteri Pemuda 60 kan berat itu namanya Menteri Ayahnya Pemuda atau Ibunya Pemuda iya udah nanti cek ketemu gak eh sekolahnya mana di yang keras nah lulus tahun berapa International Islamic University of Malaysia lulus tahun gak ditulis ya gak lulus takutnya ya ketemu gak itu aja dari saya saya pesan satu kalau mau berhasil kalau mau menjadi pemimpin harus kalau nanti anda selesai sekolah ya mau teruskan sekolah lagi silahkan satu harus kerja keras itu gak bisa ganti siapa gak bisa digantikan apapun ya harus bekerja keras kalau anda sekolahnya tinggi ilmunya banyak itu adalah modal yang besar sekali tapi modal ini tidak akan bisa membuat anda sukses kalau anda tidak bekerja keras ya ukurannya diri sendiri setiap orang punya ukuran beda-beda dan kalau mau jadi pemimpin ilmunya dimulai dengan satu start pemimpin itu adalah memberikan contoh menjadi suri tauladan itu yang lainnya bisa baca buku nah penutup saya minta waktu 5 menit 30 detik mungkin supaya penutup karena masih ada waktu Pak Rektor ya nah itu saya ingin memutar film di sektor saya di sektor energi dan sumber daya mineral tentang apa yang sudah kami kerjakan selama 4 tahun ini jadi bukan kepemimpinan saya saja termasuk pendahulu saya Pak Sudjerman Said silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kualitas hidupnya oleh sebab itu saya telah beritahkan terus kepada menteri baik menteri SDF menteri berwetmen dan biur terhad untuk secepat-cepatnya menyelesaikan kekurangan-kekurangan siap sederhana besar di daerah-daerah terutama di kawasan Indonesia timur utamanya lagi di tangan Papua oleh sebab itu karena negara kita tidak akan terjadi dopis menemankah hari beresinan sepanjang tahun dia-dia harus kita hati kemanfadang kemarin-kemarin begini sudah kami orang kapri sudah tahu lampu sekarang baru kami merasakan itu tidak lebih begini kita senang senang itu luar biasa sebelumnya memang BBM di tempat-tempat yang terpencil itu harganya 15 kali dari harga yang ada terutama di Pulau Jawa akibatnya adalah harga bahan-bahan terutama harga bahan-bahan pokok yang dibutuhkan rakyat menjadi semakin mahal di tempat-tempat itu sebab perjalanan yang tidak mudah yang tentunya kita ini malas untuk yang jauh-jauh seperti itu karena tidak ada harus apapun daerah yang terpencil daerah terdepan daerah terkeluar itu adalah termasuk dalam negara-negara kesatuan Republik Indonesia harus diurus sejak pakai jargas ini tenang tetap tenang kalau dengan adanya jargas begini saya nyamati selamat menikmati belum ada sumur POR yang paling kasihan itu anak PONDO karena anak PONDO itu yang pasti untuk kegiatan PONDO tidak bisa maksimal untuk pesan Ternal Datuk Ulung sangat berterima kasih khususnya dari Menteri SDM dengan adanya sumur POR yang ada di lembaga kami dan juga masyarakat sekitar terima kasih telah menikmati selamat menikmati dan juga masyarakat dan juga masyarakat terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati Rokan dan mayoritas dalam repot kembali ke pangkuan pertilihan sebesar-besarnya digunakan bagi penduduk rakyat waktunya pas ya jam 11 kurang 10 tadi Pak Wakil Rektor menjelaskan dan 11 kurang 10 setelah itu kan ada kuliah lagi itu aja penjelasan saya tidak ada tanya-jawab nanti lain kali tanya-jawabnya lebih kurangnya mohon maaf terima kasih sekali kesempatannya Pak Rektor Wassalamualaikum Wr. Wb Kepada Bapak Ignatius Jonan kami mohon untuk tetap di tempat selanjutnya adalah pemberian cindramata kepada pembicara yang akan diserahkan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Kadarsa Suryadi kepada Prof. Kadarsa Suryadi kami silakan terima kasih 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 terima kasih